Bilangan fasal 21 ayat 4-9 Ular Tembaga Setelah mereka berangkat dari gunung Hor berjalan ke arah Laut Tebera untuk mengelilingi tanah Edom maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab disini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak Ayat yang ke-6 Lalu Tuhan menyuruh ular-ular terdung keantara bangsa itu yang membagut mereka Sehingga banyak dari orang Israel yang mati Ayat yang ke-7 Kemudian datanglah bangsa itu kepada mendapatkan Musa dan berkata Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau Berdoa lah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa Buatlah ular terdung dan taruhlah itu pada sebuah tiang Maka setiap orang yang terpagut jika melihatnya akan tetap hidup Ayat yang ke-9 Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu Tetaplah ia hidup Oke shalom kita ketemu lagi di channel berita kakiku karena firmanmu adalah berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Menyambung seri kanda untuk Passover hari ini saya akan membahas mengenai penyalipan daging atau flash crucifixion gitu ya Dan salah satu bagian yang tadi kita baca adalah salah satu peristiwa pada waktu umat Tuhan keluar dari tanah Mesir Dan setelah menempuh perjalanan cukup jauh dan mereka hampir sampai Dan kemudian dikatakan pada saat itu bangsa itu tidak dapat menahan hatinya Kemudian mereka berkeluh kesah mengapa kau membawa kami keluar di Mesir Bahkan mereka berkata bahwa mana ini makanan hambar yang kami sudah muak Dan ini menjadi sesuatu bagaimana mereka melawan Tuhan kembali Sepanjang perjalanan semuanya sudah terjadi dan mereka melakukan itu berkali-kali Umat Tuhan sudah melihat bagaimana Tuhan membelah lautan di depan mereka Dan semuanya banyak hal terjadi dan yang tadi kita baca Itu adalah peristiwa setelah mereka menjelang masuk tanah perjanjian Karena itu di bilangan fasal 21 tadi Harun sudah mati Jadi ini benar-benar saat terakhir menjelang mereka masuk tanah perjanjian Dan mereka kembali berkeluh kesah kembali berkata-kata melawan Tuhan dan Musa Dan mereka kembali mengeluh tidak ada makanan tidak ada air Mengapa membawa kami keluar dari tanah Mesir Bahkan mereka mengatakan bahwa mana yang mereka selama ini makan Itu menjadi makanan hambar yang mereka sudah muak Dan kemudian dalam firman Tuhan dikatakan Allah menyuruh ular tendung yang muncul di antara bangsa itu Dan memangkut bangsa Israel sehingga banyak yang mati Dan seperti biasa mereka kembali lagi meminta maaf Mereka meminta pada Musa supaya berdoa Supaya Allah mengampuni mereka Dan peristiwa yang berikutnya yang terjadi disini adalah Allah menyuruh Musa untuk membuat sebuah ular yang kemudian ditaruh pada tiang Dan kemudian Musa membuat ular tembaga Dan dikatakan dalam firman Tuhan adalah barang siapa yang sudah dipagut ular Dan kemudian memandang pada ular tembaga itu Maka dia akan tetap hidup Nah pada video ini saya akan membahas mengenai penyalipan daging dalam firman Tuhan Dan kalau kita kembalikan pada peristiwa pasca Apa korelasinya dengan cerita ular tembaga tadi Dengan peristiwa pasca Ada satu hal yang menarik Saudara aku bahwa dalam Injil Yohanes Itu dikorelasikan antara ular tembaga sini Dengan bagaimana Yesus disalipkan Kalau Anda perhatikan di dalam Yohanes 3 ayat 14 Dikatakan seperti ini Dan sama seperti Musa Mendigikan ular di padang gurun Demikian juga Anak manusia harus ditinggikan Jadi disini digambarkan bahwa Yohanes membandingkan bahwa Seperti ular tedung dari yang kemudian Musa buat dari tembaga Dan kemudian ditaruh pada sebuah tiang Dan dikatakan seperti ular itu ditinggikan Demikian juga lah Anak manusia ditinggikan Tetapi kita tidak boleh salah menanggapi Ayat ini Saudara aku Kita tidak boleh membandingkan Oh berarti analoginya berarti Anak manusia sama dengan ular tedung Tentunya tidak begitu Saudara aku Tetapi ini menggambarkan Suatu proses yang disalipkan Suatu proses yang ditinggikan Ditaruh dalam sebuah tiang Dan barang siapa memandang ular itu Apabila dia sudah dipagut Maka dia akan tetap hidup Dan kemudian Yohanes menghubungkan Bahwa seperti halnya Ular tadi ditinggikan pada sebuah tiang Demikian juga anak manusia harus ditinggikan Sehingga peristiwa ular tedung Tadi yang di dalam bilangan tadi Itu sangat berkorelasi dengan peristiwa Bagaimana anak manusia disalipkan Bagaimana Yesus ditinggikan Dan digantung di atas kayu salip Dan ini sangat berkorelasi Saudara aku Tetapi sekali lagi kita tidak boleh Mencernanya untuk menggabarkan Bahwa Yesus itu adalah Dilambangkan seperti ular tedung ini Sama sekali bukan itu Nah kalau gitu apa yang dimaksud Dengan ular tedung dalam cerita Dalam bilangan tadi Perlu Anda ketahui Saudara aku bahwa Pasti namanya tiang Yang kemudian ular tembaga tadi Ditaruh pada sebuah tiang Itu dinamakan dengan Nehustan Yang kemudian kita baru kenal istilah itu Ada pada zaman Hiskia Jadi jauh Beberapa lama kemudian Barulah dikenal yang namanya istilah Ular tembaga yang ditaruh pada tiang Yang dimana orang yang dipagut ular Kemudian memandang kepada Ular itu dan dia tidak mengalami kematian Dan itu digambarkan dengan nama Nehustan Gitu ya Ayatnya ada dalam 2 Raja-Raja 18 Ayat yang 4 Ini mulai pada zaman Hiskia Dikatakan Dialah yang menjauhkan Bukit-bukit pengorbanan Dan yang merembukan Tugu-tugu berhala Dan yang Menebang tiang-tiang berhala Dan yang menghancurkan Ular tembaga yang dibuat Musa Itu yang tadi kita baca Saudaku Itu yang tadi kita baca Menjelang mereka masuk tanah perjanjian Bagaimana kemudian mereka berkeluh kesah Dan kemudian Tuhan menyuruh Musa Suruh membuat sebuah ular tembaga Yang ditaruh pada sebuah tiang Gitu ya Menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa Sebab sampai pada masa itu Orang Israel masih membakar korban Bagi ular itu Yang namanya disebut Nehustan Jadi ini menjadi satu sarana penyembahan Akhirnya Dan kemudian itu dihancurkan Pada zaman Hiskia Dan dikatakan di sana itu adalah disebut dengan Nehustan Gitu ya Nah itu sekali lagi saya bilang Ini berbicara tetap berkorelasi dengan penyalipan Kristus Bahkan dalam Yohannes tadi dikatakan bahwa Seperti ular tadi ditinggikan Maka seperti itulah anak manusia ditinggikan Mengabarkan bahwa seperti itu ular itu Kemudian ular tembaga tadi digantung di sebuah tiang Atau kayu salib Seperti itulah anak manusia ditinggikan Dan digantung di atas kayu salib Gitu ya Orang mungkin sering berpikir Oh ini benar-benar itu menjadi satu analogi Bagaimana Kristus itu di analogikan Seperti ular tembaga ini Sekali lagi saya udah bilang tadi Bahwa sama sekali bukan itu maksudnya Gitu ya Nah ini bicara soal sesuatu bagaimana Pada waktu mereka masuk tanah perjanjian Menjelang masuk tanah perjanjian Mereka sudah mengalami banyak perkara Allah sudah menolong mereka Allah sudah membela mereka Dan banyak hal mereka sudah lihat bagaimana penyertaan Tuhan Mereka sudah melewati sinai Mereka sudah tahu hukum torat Mereka sudah melihat bagaimana kemuliaan Allah Dalam tabernakal Dan semuanya mereka sudah lewati Bahkan pada ayat yang tadi kita baca Itu sebelumnya Harun sudah mati Jadi anda bayangkan Keimaman sudah ada pada waktu itu Tetapi kembali umat Tuhan mengeluh Dan dikatakan dalam firman Tuhan tadi Mereka tidak dapat menahan hatinya Ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa mengendalikan diri lagi Mereka sudah terlalu lama di padang gurun Mereka sudah terlalu lama berada dengan Apa sih namanya Kapan janji tentang tanah perjanjian digenapi Dan mereka dikatakan tidak dapat menahan hatinya Dan itulah sebabnya Allah membiarkan Ada ular di tengah tanah mereka yang membunuh mereka Dan solusinya adalah disiapkan sebuah ular tembaga Dan barang siapa memandang ular itu Dia tidak akan mati kalau dia sudah dipagut ular Dan ini sangat berhubungan dengan perisiwa penyalipan Yesus Dan ini sangat berhubungan dengan perisiwa pasca Karena itu saya sudah bilang tadi Ini adalah melanjutkan tentang seri countdown to Passover Tentang bagaimana sesuatu yang disalipkan Yang digambarkan disana adalah ular tedung Yang menggambarkan tentang manusia yang sudah mulai tidak tahan Tentang umat Tuhan yang tidak tahan menunggu janji Tuhan Yang kemudian mereka mengeluh Dan kemudian mereka berkata bahwa penyediaan Tuhan mana Itu hanya sesuatu yang hambar yang mereka muak dengan semuanya Dan itu diberikan solusi dengan sebuah ular Yang kemudian dibuat oleh Musa, disuruh oleh Tuhan Dibuatlah ular tembaga Dan dikatakan seperti ular tembaga tadi harus ditinggikan Demikian juga lah anak manusia ditinggikan Dan ini bicara soal dua buah bentuk penyalipan Jadi kalau kita bicara soal penyalipan Perisiwa Yesus disalipan Anda harus ingat bahwa penyalipan Yesus Itu berbicara bukan cuma sekedar Yesus yang disalipkan Tetapi bicara soal kedagingan manusia yang disalipkan bersama-sama dengan Kristus Dan itulah yang dimaksudkan dengan ular tedung tadi, Saudaku Jadi saya bilang kalau kita bicara ayat ini Kita tidak boleh bicara bahwa Yesus dianalogikan dengan ular tedung Itu sama sekali bukan, Saudaku Tetapi yang dimaksud disini adalah bagaimana Yesus disalipkan Dan seperti itulah kedagingan kita harus disalipkan Karena itu saya bilang topik hari ini Saya bicara soal penyalipan daging Nah sekarang kalau kita lihat lebih jauh Saudaku Kenapa sih kita harus bicara tentang hal ini Dalam Roma 6 ayat yang ke-6 dikatakan Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalipkan Jadi pada saat kita melihat salip Yesus Kita bukan cuma melihat seorang Yesus Pribadi Allah yang menjadi manusia yang dengan kasih Dan dia rela menebus anda dan saya dan mati di kayu salip Dan darahnya tercurah menanggung anda dan saya Tetapi kita harus bisa melihat juga bahwa disalip itulah Seharusnya manusia lama kita ada Disalip itulah seharusnya manusia lama kita turut disalipkan Lanjutannya supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya Agar kita jangan memperhambakan diri lagi kepada dosa Jadi penyalipan Yesus berbicara soal bagaimana tubuh lama kita Harusnya ikut disalipkan disana Sehingga kita tidak hidup lagi oleh tubuh lama kita Karena itu ada dua analogi tentang penyalipan Tentang ular tedung yang ditinggikan Yang didapat gara-gara ada manusia-manusia Israel Umat Tuhan yang sudah mengalami banyak perkara Tetapi hati mereka tetap tidak tahan Mereka tetap berkeluh kesah Mereka tetap mengeluh Dan itu digambarkan seperti ular tedung yang kemudian harus ditinggikan Dan itu digambarkan bahwa seperti itu juga lah Kristus anak manusia ditinggikan Jadi dalam penyalipan Yesus bicara dua hal Bicara satu pribadi Allah yang disalipkan Karena kasihnya kepada dada saya Tetapi bicara soal manusia lama kita Yang harus disalipkan bersama-sama dengan dia Dalam Galatia 2 ayat 19 dikatakan Sebab aku telah mati oleh hukum Torat Untuk hukum Torat Supaya aku hidup untuk Allah Terus selanjutnya Paulus bilang Aku telah disalipkan dengan Kristus Ini yang penting kita sadari pada saat kita pasca Beberapa saat menjelang kita pasca Kita sudah bicara bagaimana Kristus adalah anak domba pasca Kita sudah bicara bahwa tidak ada lagi kematian Kita sudah bicara bahwa set to be free Dan sekarang kita harus lihat bahwa kita harus ikut disalipkan bersama Kristus Tentunya ini bukan bicara soal penyalipan secara fisik Anda bisa berusaha dengan Paulisi Kalau kita bicara soal orang-orang yang kemudian menyalipkan diri Atau minta disalipkan secara fisik Tetapi Paulus menggambarkan bahwa perlu ada suatu penyalipan daging Di dalam penyalipan pribadi Kristus Kita harus melihat bahwa manusia lama kita Itu turut disalipkan dan Paulus bilang Aku telah disalipkan bersama-sama dengan Kristus Dalam Galatia 6 ayat 14 dikatakan Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah Selain dalam salip Tuhan kita Yesus Kristus Sebab olehnya Dunia telah disalipkan bagiku Dan aku bagi dunia Jadi pada salip Yesus Bicara soal kedagingan manusia yang disalipkan Itu bicara soal bagaimana kita bisa meneladani pribadi Yesus Bahwa kita anda dan saya yang masih hidup oleh daging Kita harus ikut menyalipkan keinginan daging kita Tubuh kita, manusia lama kita harus itu disalipkan Dan itulah bicara soal penyalipan daging Dan tadi di ayat yang awal saya gambarkan bahwa itu seperti halnya Nehustan tadi Yaitu adalah ular tembaga yang dibuat Musa Sesuai dengan perintah Tuhan Karena ada umat Tuhan yang tidak bisa menahan dirinya lagi Karena ada umat Tuhan yang berluk-lukesah Padahal mereka sudah mendapat hukum Torah Mereka sudah mengangkat Harun menjadi imam mereka Mereka sudah mendapat penyediaan Tuhan Bahkan mereka berkelukesah bahwa mana yang mereka makan Hanyalah makanan hambar yang mereka muak Dan itu semua harus ikut disalipkan Dan dalam firman Tuhan dikatakan Seperti ular tembaga tadi ditinggikan Demikianlah anak manusia ditinggikan Dalam pada saat Yesus disalipkan Pada saat itulah manusia lama kita harus ikut disalipkan Ini konsep dalam firman Tuhan Bahwa penyalipan Yesus Itu tidak hanya sekedar bicara bahwa Yesus mati Medebus anda dan saya Darahnya tercurah Itu semua betul Itu semua yang berapa lama ini kita sudah bahas Tetapi jangan lupa bahwa di dalam salib Yesus Itu tergambar bahwa disanalah Anda dan saya harus menyalipkan keinginan daging kita Seperti halnya Yesus memberikan teladan terlebih dahulu Buat kita Seperti itulah Anda dan saya Kita harus menyalipkan tubuh kita Kita harus menyalipkan keinginan daging kita Ini hal yang pertama yang saya ingin kita sama-sama perhatikan Bahwa itu digambarkan seperti ular tembaga tadi Nehustan tadi Dan itu digambarkan bahwa mereka dengan ketidaktahan mereka Dan akhirnya Tuhan menyuruh membuat ular tembaga Dan barang siapa memandang ular itu Maka tidak akan mati Jangan lupa sodaka kehidupan kita juga bergantung Seberapa jauh Anda tidak hidup lagi oleh keinginan daging Kalau kita hidup oleh keinginan daging Maka kita akan mati Tetapi kalau kita menyalipkan keinginan daging Maka kita akan beroleh kehidupan Kata firman Tuhan Jadi ini adalah kebenaran yang ingin saya sampaikan Berkenaan dengan menjelang pasca ke depan Berkenaan dengan Nehustan Yang adalah sesuatu hal yang gambaran Bagaimana itu harus ditinggikan Sama seperti anak manusia ditinggikan Kenapa kita sekarang bicara banyak Mengenai kita harus menyalipkan keinginan daging Yang pertama dalam Matthew 10 ayat 38 Sebelumnya Yesus sudah berkata Barang siapa tidak memikul salibnya Dan mengikut aku Ia tidak layak bagiku Saya bisa bayangkan Kalau saya saat itu ada bersama-sama dengan Yesus Kemudian Yesus berkata Tidak memikul salibnya Waktu itu Yesus belum disalipkan Dan salib pada waktu itu digambarkan Sebagai satu hukuman yang sangat kejam Pada zaman Romawi Pada zaman Romawi Orang yang disalipkan Itu bukan semata-mata Mereka dihukum mati Tetapi proses hukuman mati Yang dilalui dengan penuh penderitaan Bahkan orang menganggap Bahwa proses penderitaan Pada penyalipan Itu adalah penyiksaan Yang sesungguhnya Dan kalau Yesus berkata Bahwa barang siapa Tidak memikul salib Kita berpikir Yesus enak sekali Berkata seperti itu Dia tidak tahu Apa itu derita salib Tetapi sebelumnya Yesus sudah mengatakan Bahwa barang siapa Tidak memikul salibnya Dan mengikut aku Ia tidak layak bagiku Yesus mengajarkan Murid-muridnya Bahwa anda dan saya Kita harus memikul salib Supaya kita layak Bagi Kristus Itu ya Dan Yesus sudah mengenapi Dan memberi teladan itu semua Allah yang kita sembah Bukan cuma Allah yang cuma ngomong Tetapi dia melakukannya Dan dia menyatakan semuanya Dengan nyata Buat kita Anda dan saya Dan kalau Yesus bilang Barang siapa Tidak memikul salibnya Yesus terlebih dahulu Memikul salib Buat anda dan saya Gitu ya Jadi kenapa anda dan saya Kita memikul salib Karena itulah yang membuat Kita layak Menjadi anak-anak Tuhan Dan menjadi milik Kristus Barang siapa Tidak memikul salibnya Maka dia tidak layak Menjadi milik Kristus Kata Tuhan Di Lukas 14 Ayat 27 Dikatakan Barang siapa Tidak memikul salibnya Dan mengikut aku Itu ayat yang sama Dengan yang tadi Tapi kata-kata Di belakangnya beda Yang di Matius bilang Ia tidak layak bagiku Yang di Lukas Dibilang Ia tidak dapat Menjadi Muridku Gitu ya Untuk bisa menjadi milik Kristus Dan menjadi murid Kristus Maka kita harus Memikul salib Kita harus menyalipkan Diri kita Kita harus menyalipkan Keinginan daging kita Gitu ya Dan kalau kita menyalipkan Seperti ular tembaga Ketadi yang ditinggikan Maka barang siapa Yang dipagut ular Dia memandang ular itu Maka dia akan tetap hidup Gitu ya Kalau kita lihat Ayat yang lain Dalam Matius 16 Ayat 24 Yesus berkata Hal yang sama Lalu Yesus berkata Kepada murid-muridnya Setiap orang yang Mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikut aku Gitu ya Jadi memikul salib Menjadi sesuatu Yang anda dan saya Tidak bisa pilih Saudaraku Bukan berarti Terus menjadi sesuatu Yang tadi bilang Secara fisik Kemudian Apa sih namanya Kita melakukan ritual Via dolorosa Melewati jalan salib Kemudian kita memikul Sebuah beban kayu Dan kita gambarkan Bahwa seperti itulah Memikul salib Ini bukan bicara Soal sesuatu yang Jasmani Kemudian kita disalipkan Anda bisa berusaha Dengan polisi Kalau kita mencoba Menyalipkan diri kita Atau menyalipkan orang lain Tetapi disini bicara Soal suatu perkara rohani Bagaimana kita menyalipkan Keinginan daging kita Kita menyalipkan Napsu kita Dan segala sesuatu Dan menyalipkan Daging kita Dan dikatakan Dalam firman Tuhan Barang siapa Mau mengikut aku Dia harus menyangkal dirinya Dan menyalipkan Memikul salibnya Dan mengikut aku Galatia 5 ayat 24 Dikatakan Barang siapa Menjadi milik Kristus Ia telah Menyalipkan Daging Dan segala Hawa nafsu Dan keinginannya Jadi kenapa Anda dan saya Perlu menyalipkan Apa sih namanya Daging kita Supaya kita layak Menjadi milik Kristus Gitu ya Kristus sudah Menebus kita Sehingga kita Apa sih namanya Apa sih namanya Kita menerima Kristus Dan kita menjadi milik Kristus Tetapi untuk Mempertahankan itu semua Untuk kita tetap ada Sebagai milik Kristus Maka Anda dan saya Kita perlu menyalipkan Keinginan daging kita Jelas aku Dan yang kedua Kalau kita bicara Penyalipan daging Kita bicara bahwa Itulah sebenarnya Ibadah yang sejati Gitu ya Ada satu ayat yang menarik Yang saya yakin Ada dan saya Sudah sangat kenal Yaitu di Roma 12 Ayat yang pertama Gitu ya Kita akan simak Baik-baik ayat ini Roma 12 Ayat yang pertama Dikatakan seperti ini Karena itu Saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasehatkan kamu Supaya kamu Mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan Yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan Kepada Allah Itu adalah Ibadahmu yang sejati Gitu ya Saya yakin Anda dan saya Sangat hafal Dengan ayat ini Tetapi disini Saya akan sorot Bahwa mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan Yang hidup Kata persembahan Yang hidup Dalam bahasa Inggris Dituliskan Living sacrifice Sebagai korban Yang hidup Gitu ya Dan digambarkan bahwa Seperti Kristus Anak domba pascah Yang mengorbankan dirinya Seperti itulah Kita mengorbankan Kedagingan kita Living sacrifice Itu yang dimaksud Dengan persembahan Yang hidup Gitu ya Jadi ini menjadi Sesuatu hal Yang dalam bahasinya Ditulis dengan Tusia Dengan strong nomernya G2378 Ini berbeda Dengan kata persembahan Yang artinya Give atau offering Gitu ya Saya ambil contoh yang lain Dalam Matius 2 E11 Ini pada waktu itu Yesus lahir Dan kemudian orang majus Datang Dan memberikan persembahan Gitu ya Dikatakan seperti ini Maka masuklah mereka Kedalam rumah itu Dan melihat anak itu Bersama Maria ibunya Lalu sujud menyembah dia Mereka pun membuka Tempat harta bendanya Dan mempersembahkan Persembahan Kepadanya Yaitu Emas Kemenyan Dan mur Kata mempersembahkan Persembahan Itu ditulisnya Disana dengan Presented gift Memberikan satu Persembahan Offering Gift disana Diberikan Gitu ya Dan dalam Bahasa aslinya Gift ditulis dengan Kata doron Itu strong nomernya G1435 Jadi kalau kita bilang Mempersembahkan tubuh kita Sebagai persembahan Yang hidup Kata persembahan Disana bukan Gift atau offering Tetapi itu sacrifice A living sacrifice Jadi suatu korban Yang hidup Gitu ya Bedanya sebenarnya Offering dengan Sacrifice Bedanya Mungkin dalam perjanjian lama Kurang lebih sama Kalau kita memberikan Persembahan pada Tuhan Biasanya orang membakarnya Gitu ya Tetapi kalau kita lihat Tadi yang Perisi emas Kebenjadan Memberikan sesuatu Berarti tidak ada Unsur dimana Itu dihancurkan Dan tidak bisa dipakai Orang-orang lain Gitu ya Tetapi Sacrifice Itu digambarkan Bahwa dia memberikan Sesuatu yang kemudian Dibakar dan tidak bisa Dipakai lagi Untuk orang lain Gitu ya Jadi kalau Anda Bayangkan Misalnya ada orang sekarang Mungkin Atau orang-orang yang Apa sih namanya Keturunan Chinese Mungkin ada hari-hari layar Yang dia kemudian Mempersembahkan buah-buahan Dan lain segala macam Nah itu kalau persembahan itu Kemudian si buah-buahan Tadi kemudian Masih bisa dimakan Oleh orang lain Maka itu Gift atau offering Gitu ya Tetapi kalau itu Kemudian dibakar Dan orang tidak bisa Menikmati Maka itu yang disebut Dengan sacrifice Gitu ya Jadi kalau dalam Firman Tuhan Dikatakan bahwa Kita mempersembahkan Tubuh kita Sebagai persembahan Yang hidup Kata persembahan Di sini bukan gift Tetapi kata persembahan Di sini adalah Sacrifice Dimana kita Mengorbankan diri kita Dimana kita Menghilangkan Keakuan kita Dimana kita Mematikan keinginan Daging kita Dan kita Menyalipkannya Bersama dengan Kristus Dan itu adalah Ibadah yang sejati Jadi ibadah sejati Bagaimana Anda dan saya Kita bisa menyalipkan Keinginan daging Dan Paulus bilang Disalip itu Aku melihat Bahwa akulah yang Disalip bersama dengan Kristus Dan itu adalah Ibadah yang sejati Gitu ya Jadi kalau kita bicara Bagaimana Kristus memberikan dirinya Nyawanya Buat Anda dan saya Maka tindakan selanjutnya Kalau kita bicara Pasca setelah Bagaimana Anda dan saya Kita memberikan diri kita Bagi Kristus Dan itulah yang disebut Dengan living sacrifice Jelas Dan itu dengan cara Kita mematikan Keinginan-keinginan Daging Dan daging kita Disalipkan bersama Kristus Dan itu digambarkan Seperti neustan tadi Yang karena Ketidaktahanan mereka Dan kemudian mereka Mengeluh kepada Tuhan Dan Tuhan Mengirim ular Di tengah-tengah mereka Dan ular tembaga itu Ditinggikan Dan barang siapa Memandang itu Maka dia akan tetap hidup Gitu ya Jadi hal yang pertama Kalau kita bicara Kenapa kita harus Menyalihkan keinginan daging Karena hanya dengan Menyalihkan keinginan daging Kita layak menjadi Murid dan milik Kristus Dan yang kedua Itu adalah Ibadah yang sejati Gitu ya Bukan sekitar Seperti memberikan Sesuatu Gift atau offering Tetapi kita sacrifice Living sacrifice Gitu ya Dan yang ketiga Kalau kita bicara Soal Kenapa kita harus Menyalihkan keinginan daging Itu bicara Bagaimana Anda dan saya Menjadi hidup Dan berbuah Gitu ya Dalam Roman 8 E13 Dikatakan Sebab Jika kamu hidup Menurut daging Kamu akan mati Kata firman Tuhan Seperti itu Daging kita harus disalipkan Itu digambarkan Seperti ular tembaga tadi Dan barang siapa Memandang ular itu Dia akan tetap hidup Gitu ya Tetapi Olero Kamu mematikan Perbuatan-perbuatan Tubuhmu Kamu oleh hidup Kamu akan hidup Gitu ya Dalam Roman 8 E37 Sebelumnya Sebab Keinginan daging Adalah perseturuan Dengan Allah Pada hakikatnya Daging tidak bisa Menerima firman Tuhan Roh memang penurut Tapi daging lemah Kata firman Tuhan Dan keinginan daging Itu selalu berseturu Dengan keinginan Allah Karena ia tidak takut Tidak takluk Kepada hukum Allah Hal itu memang Tidak mungkin Baginya Gitu ya Di kalatia 5 E17 Sebab keinginan daging Berlawanan dengan Keinginan roh Dan keinginan roh Berlawanan dengan Keinginan daging Dan itu ada Pada anda dan saya Saudaraku Gitu ya Karena keduanya Bertentangan Sehingga kamu Setiap kali Tidak melakukan Apa yang kamu Kehendaki Di video sebelumnya Saya menggambarkan Bahwa Paulus bilang Bukan yang aku Kehendaki Yang itu yang Yang baik Yang aku perbuat Tetapi yang tidak Aku kehendaki Yang itu yang jahat Yang aku perbuat Dan keinginan daging Berlawanan dengan Keinginan roh Gitu ya Dan hanya Kalau kita hidup oleh roh Maka kita bisa Mematikan keinginan daging Jadi kenapa kita harus Menyalipkan keinginan daging kita Supaya kita beroleh hidup Gitu ya Dalam Yohanes 12 E24 Dikatakan Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Jika lo biji gandum Tidak jatuh ke tanah Dan mati Biji itu jatuh Ke tanah dan mati Ia satu biji saja Tetapi jika ia mati Ia menghasilkan Banyak buah Pada saat Seseorang Mematikan keinginan dagingnya Maka dia bisa berbuah Saya berkali-kali Bilang dalam beberapa video Tentang hal berbuah Berbuah bukan datang Dari karakter seseorang Tetapi berbuah datang Karena seseorang Mematikan keinginan dagingnya Dan itu semata-mata Karya roh kudus Dan orang melihat Pekerjaan roh kudus Dalam diri orang itu Melalui buah-buah Yang dihasilkan Dengan mematikan Keinginan daging Anda dan saya Baru bisa berbuah Jelas lho Jadi itu alasannya Kenapa Anda dan saya Perlu mematikan Keinginan-keinginan daging Jadi sampai disini Saya akan Pasti namanya simpulkan Sebentar Jadi dalam firman Tuhan Digambarkan bahwa Ada yang namanya Nehustan Yaitu ular tedung Dari tembaga Yang dibuat oleh Musa Gara-gara umat Tuhan Berkeluh kesah Pada saat mereka Menjelang masuk Tanah Perjanjian Dan sebagai solusinya Allah membuat Meminta kepada Musa Supaya membuat ular tedung Yang kemudian ditinggikan Dan Yohanes berkata Seperti ular tedung ditinggikan Seperti itulah Anak manusia ditinggikan Pada proses penyalipan Yesus digambarkan Bahwa disanalah Anak Allah disalipkan Disanalah Yesus Menyerahkan tubuhnya Dan mati buat Anda dan saya Tetapi kita harus melihat Bahwa disana juga Kemanusiaan kita Sesuatu hal yang Daging dari kita Itu harus disalipkan Itulah manusia lama Anda dan saya Yang harus ikut Disalipkan disana Dan kenapa Anda dan saya Perlu menyalipkan Keinginan daging kita Supaya kita layak Menjadi mirip Kristus Supaya kita bisa Mempertahankan Anugerah yang Kristus berikan Gitu ya Dan itu adalah Ibadah yang sejati Saudaku Ibadah yang sejati Apabila kita mempersembahkan Tubuh kita Sebagai korban yang hidup Dan yang ketiga Dengan itu kita mengalami hidup Dan berbuah Oke jelas Saudaku Soalnya kalau kita bicara sekarang Bagaimana caranya Kita menyalipkan Keinginan daging Sekali lagi Tentu saja Ini bukan sesuatu hal Yang lahiria Bagaimana kemudian Anda minta teman Anda Atau Anda sedih Kemudian mencari Kemudian sebuah kayu Dan kemudian Anda mengikat diri Anda Disana dan kemudian Minta disalipkan Tentunya bukan itu Karena kemudian Anda Pasti akan berurusan dengan polisi Dan ini bicara soal Sesuatu hal yang Sifatnya lebih rohani Bagaimana Anda dan saya Menyalipkan Keinginan-keinginan daging kita Menyalipkan manusia lama kita Bersama-sama dengan Kristus Dan sekarang Bagaimana caranya Kita menyalipkan Manusia lama kita Yang pertama Dalam firman Tuhan Dikatakan bahwa Kita harus hidup oleh roh Roma 8 Ayat 10 Dikatakan Dan jika Kristus Ada di dalam kamu Maka Tubuh Memang mati Karena dosa Tubuh ada dan saya Itu kan mati Karena dosa Gitu ya Tetapi Roh adalah kehidupan Oleh karena kebenaran Gitu ya Dalam Galatia 5 Ayat yang 16 Maksudku ialah Hiduplah oleh roh Maka kamu Tidak akan menuruti Keinginan daging Saya pernah buat Satu video tentang Kematian Kehidupan setelah kematian Dan disana saya juga Menggambarkan bahwa Yang disebut dengan Hidup roh Oleh roh Bukan berarti aneh-aneh Disana saya ilustrasikan Tentang dua ekor anjing Yang berkelahi Yang umurnya sama persis Jenisnya sama persis Rasnya sama persis Semuanya sama persis Dan mereka berkelahi Dan digambarkan Seperti itulah Antara daging kita Dengan roh kita Antara manusia kita Yang baru Dengan manusia kita Yang lama Dan mana diantara kedua Itu yang akan memenangkan Maka jawabannya Di antara itu Tergantung bagaimana Anda memberi makan Yang paling sering Anda beri makan Itulah yang akan menang Dan itulah artinya Hidup oleh roh Hidup oleh roh Bagaimana kita Memberi makan roh kita Sebanyak mungkin Sehingga roh kita Bisa menguasai diri kita Dan itu bisa Mematikan keinginan-keinginan Daging Dan kita bisa Menyalipkan manusia lama kita Bersama-sama dengan Kristus Dan itu digambarkan Seperti nehustan Tadi ular tedung Yang disalipkan Yang ditinggikan Sama seperti anak manusia Ditinggikan Dan yang kedua Dalam firman Tuhan Dalam Ibran 12 Ayat yang kedua Dikatakan Marilah kita melakukan Dengan mata yang tertuju Pada Yesus Yang memimpin kita Dalam iman Yang membawa iman kita itu Kepada kesempurnaan Lanjutannya Dan dengan Mengabaikan Kehinaan Tekun Memikul salib Ganti sukacita Yang sediakan bagi dia Gitu ya Disini ada kata yang Unik Dikatakan disana Tekun Memikul salib Gitu ya Mungkin kalau kita pikir Pada peristiwa penyalipan Yesus Di bagian mana ya Kalau kita melihat Bagaimana Yesus Tekun memikul salib Tetapi itulah Kata firman Tuhan Bahwa memikul salib Bahwa kita menyalipkan Keinginan daging Bahwa kita menyalipkan Manusia lama kita Itu harus dilakukan Dengan ketekunan Gitu ya Dan setiap hari Inilah perjuangan Anda dan saya Tidak ada seorang pun Di atas kita yang berkata Bahwa oh saya sudah Sempurna Tidak Kita masih dalam Perjuangan Bagaimana kita menaklukkan Keinginan daging kita Dan inilah proses Yang daripada Tuhan Gitu ya Anda orang yang baru Sampai dengan pendeta Yang sudah senior sekalipun Kita masih bergumul Dengan keinginan daging Dan kita harus belajar Menaklukkan itu semua Dan caranya adalah Hiduplah oleh roh Dan kita harus lakukan Itu dengan tekun Dua selaku Dan ini bukan Sesuatu hal yang Pasti namanya Kalau Anda perhatikan Matius 27 Aila 32 Ada peristiwa yang menarik Pada waktu Yesus Disalipan Dan dia melewati Jalan salib Atau orang bilang Viadorolosa Ada satu peristiwa Bagaimana pada waktu itu Seorang dari luar kota Dari Kirene Yang bernama Simon Yang kemudian Dipaksa untuk membantu Mengangkat salib Yesus Dalam Matius 27 Aila 32 Dikatakan Ketika mereka berjalan Keluar kota Mereka berjumpa Dengan seorang Dari Kirene Yang bernama Simon Orang itu Mereka paksa Untuk memikul salib Yesus Gitu ya Disini digabarkan Tentang ada satu manusia Yang kemudian dipaksa Oleh orang Roma Untuk memikul salib Yesus Tentunya ini bukan Sesuatu hal yang Allah mau Anda dan saya Dengan penuh kesadaran Dengan penuh pengertian Kita memikul salib kita Masing-masing Gitu ya Apa yang Yesus pikul Belum tentu Anda dan saya Tidak akan bapu memikulnya Dan kita masing-masing Punya salibnya Sendiri-sendiri Yang harus kita pikul Gitu ya Dan itu kita harus lakukan Dengan cara kita hidup oleh roh Dan kita harus lakukan itu Dengan cara bertekun Itulah kata firman Tuhan Bagaimana kita menyalipkan Manusia lama kita Bagaimana kita menyalipkan Keinginan daging kita Bagaimana kita menyalipkan Apa sih namanya Segala sesuatu yang Dari manusia yang lama kita Jelasungguh? Dan kalau kita lihat Sebagai penutup dalam Galatia 3 ayat 13 Dikatakan Kristus telah menebus kita Dari hukum-hukum Torah Dengan jalan menjadi kutuk Karena kita Sebab ada tertulis Terkutuklah orangnya Digantung pada kayu salib Tadi saya sudah bilang Kayu salib menjadi gambaran Suatu penyiksaan Yang sangat luar biasa Dan ini bukan semata-mata Bagaimana orang itu Kemudian mati Tetapi Proses menuju kematian Menjadi satu siksaan Yang luar biasa Dan itu Kristus lakukan Buat Anda dan saya Pertanyaannya Apakah yang Anda Mau lakukan buat Kristus? Apakah Anda rela Menyalipkan tubuh kita Bagi Kristus? Pada saat Kristus disalipkan Apakah Anda dan saya Mau? Supaya di dalam salib itu Manusia lama kita pun Ikuti salipkan Dalam 1 Korintus 15 Ayat yang 50 Dikatakan Saudara-saudara Inilah yang hendak Kukatakan kepadamu Yaitu Daging dan darah Tidak dapat bagian Dalam kerajaan Allah Dan apa yang binasa Tidak dapat bagian Dari apa yang tidak binasa Dan Allah mau Melalui pascah ini Kita sama-sama mengerti Bahwa penyalipan Yesus Itu juga bicara Bahwa penyalipan manusia lama kita Penyalipan daging kita Dan itu digambarkan Seperti nehusan Ular tembaga tadi Dan sebagaimana Ular tembaga ditinggikan Seperti itulah Anak manusia ditinggikan Paulus bilang Pada salib Yesus Aku melihat bahwa Manusia lama aku Ikuti salipkan disana Kita perlu melakukan itu semua Karena apa? Itu menjadikan kita layak Menjadi mirip Yesus Dan murid-murid Yesus Dan itu adalah gambaran Suatu ibadah yang sejati Ibadah yang sejati Bukan berarti Sekedar kita memberikan Sesuatu pada Tuhan Atau sekedar kita Meluangkan waktu bagi Tuhan Tetapi kita menjadikan Tubuh kita Manusia lama kita Sebagai suatu Living sacrifice Sebagai satu korban yang hidup Dan melalui Apa sih namanya Pada saat kita mempersembah Apa sih Menyalipkan keinginan daging Maka kita bisa hidup Dan berbuah Dan bagaimana caranya Bukan sesuatu hal yang fisik Tetapi kita lakukan Dengan cara kita hidup oleh roh Dan hidup oleh roh Berarti kita menguatkan roh kita Kita memberimakan roh kita Sebanyak mungkin Dan tentunya kita lakukan Dengan bertekun Jelas silahku? Dan ini menjadi sesuatu Yang Anda dan saya Tadi saya sudah bilang Ini menjadi kehidupan Menjadi pergumulan Buat kita semua Karena itu kita perlu firman Tuhan Kita perlu bergaul Dengan roh kudus Dan mereka Dan itu semua Memampukan kita Untuk melakukan itu semua Gitu ya Banyak perkara mungkin Yang mungkin kita tidak Melakukan dosa lagi Tetapi banyak hal Dalam diri kita Yang masih menjadi Pasti namanya manusia lama kita Orang yang dengan ego yang tinggi Orang yang keras kepala Yang tidak mau diajar Gitu ya Orang yang cinta akan uang Orang yang gila dengan Hormat dan kedudukan Gitu ya Orang yang tergila-gila dengan Pujian Dan itu menjadi sesuatu hal Yang itulah manusia lama Yang harus kita salifkan Bersama-sama dengan Kristus Gitu ya Banyak perkara yang pernah Saya jelaskan juga Banyak Misalnya gereja A dengan gereja B Yang kemudian pecah dan bentrok Bukan karena iblis Memporak perandakan pelayanan itu Tetapi karena ada Bahwa Tuhan yang kemudian ribut Mereka tidak mau saling menaklukkan diri Gitu ya Gereja-gereja berebut domba Semata-mata merasa bahwa Dialah yang paling berhak Memiliki sesuatu Padahal sebuahnya adalah Milik Kristus Dan itu gambaran manusia lama Yang Anda dan saya Harus salifkan bersama-sama dengan Kristus Gitu ya Dan tadi saya bilang Kita semua Siapapun kita Mulai dari orang yang baru Sampai dengan pendeta yang sudah senior sekalipun Kita harus menyadari bahwa Kita harus menaklukkan Keginan daging kita Kita harus menyadari bahwa Kita harus menyalipkan Manusia lama kita Bersama-sama dengan Kristus Gitu ya Dan itu kita lakukan Dengan cara kita hidup oleh roh Mari tetap berjaga-jaga Mari beri makan roh kita Sebanyak mungkin Mari kita hidup Dipimpin oleh roh kudus Dan lakukan itu Dengan bertekun Gitu ya Saya bisa perhatikan Beberapa orang yang mungkin Mulai konsisten Melakukan segala sesuatu Tetapi berapa lama Orang itu bisa bertahan Dan terus pelakukannya itu semua Dan itu gambaran Seseorang yang menaklukkan Keginan daging Ada orang berkata Oh saya mau baca firman Tuhan Bagus Pertanyaannya berapa lama Anda bisa bertahan Melakukan itu semua Dan orang yang bertahan itu Menggabarkan bahwa Dia menaklukkan Keginan dagingnya Dan dia lakukan itu Dengan bertekun Bukan karena kekuatannya Bukan karena kelebihannya Tetapi karena dia belajar Karena dia menyadari Bahwa Kristus Sudah menyerahkan nyawanya Bahwa Kristus Sudah menyalipkan dagingnya Terlebih dahulu Buat Anda dan saya Dan banyak perkara Dalam kehidupan kita Dimana kehidupan lama kita Semua harus disalipkan Gitu ya Ada orang yang Pada saya jelaskan juga Mungkin ada orang yang Apa sih namanya Selalu berpikir tentang Sesuatu hal yang negatif Atau apapun juga Gitu ya Mari salipkan Keginan daging kita Mari salipkan Manusia lama kita Bersama-sama dengan Kristus Dan itu digambarkan Seperti Nehusan tadi Ular tembaga di Padanggurun Dan barang siapa Memandang ular itu Barang siapa melihat Bahwa ular tembaga itu Ada di sana Manusia lama Dia sudah disalipkan Maka dia akan Beroleh kehidupan Kata firman Tuhan Jelas aku Mudah-mudahan ini menjadi Pencerahan buat kita Semua menjelang Countdown to Passover ini Setelah kita membahas Tentang Yesus adalah Domba Pasca Kita membahas kemarin Tentang apa sih namanya Tidak ada lagi kematian Dan kemudian kita Dibebaskan dari segala dosa Set to be free Maka pada video ini Saya membahas tentang Bagaimana kita menyalipkan Keinginan-keinginan daging Flash Crucifixion Di dalam salip Kristus Kita melihat bahwa Seperti itulah Anda dan saya Harus menyalipkan Keinginan daging kita Dan dengan itulah Kita beroleh kehidupan Jelas aku Makasih sudah menonton Kita ketemu di video berikutnya Tuhan Yesus Memberkati